1 Thessaloniki 5 ayat 18 mengatakan mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam satu menit ke depan saya mau katakan buat saudara sangat gampang untuk berbicara mengucap syukur tetapi akan sangat sulit untuk melakukannya. Dalam keadaan susah maupun senang baik atau tidak baik ada dalam keadaan bekerja atau tidak bekerja saudara dituntut firman Tuhan menuntut saudara untuk mengucap syukur. Kenapa harus mengucap syukur? Karena saudara harus tahu Allah kita baik. Kenapa mengucap syukur? Karena firman Tuhan menjanjikan bahwa rancangan Allah bagi hidupmu adalah rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Waktu kita tahu janji-janji Allah bagi kehidupan kita untuk apapun masalah kita tetap mengucap syukur. Mengucap syukur dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena engkau dikasih oleh Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pemikiran menyertai saudara yang melihat acara ini. Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati.